Pemirsa jalan milik Provinsi Jambi yang berada di Komplek Perkantoran Kantor Bupati Batanghari Hancur akibat kerap dilalui kendaraan bertonase besar. Terkait kerusakan jalan ini, warga harap pemerintah Provinsi Jambi dapat segera memperbaiki kerusakan jalan ini. Jalan lintas Provinsi Jambi dari Muara Bulian, Simpang PPC hingga menuju DPRD Batanghari rusak para. Kerusakan ini akibat kendaraan bertonase besar terus melintas di jalur tersebut. Terutama yang berada di sekitar Perkantoran Bupati Batanghari. Kendaraan angkutan batu para pun di malam hari juga ikut andil melintasi jalur tersebut. Akibatnya tidak sedikit jalan yang berlubang besar menjadi pemandangan bagi warga setempat. Siman, salah seorang warga yang melintas di area tersebut berharap agar segera ada perbaikan. Terlebih jalan tersebut merupakan jalur alternatif dan pusat kota Muara Bulian. Luar biasa rusaknya, Pak. Parah. Masyarakat dengan adanya jalan anjur seperti ini sangat terganggu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika nanti anak-anak naik motor yang walaupun bukan anak-anak tapi yang sudah dewasa naik motor kecelakaan seperti ini kan lebih berisiko. Ya kan, Pak. Parah saya dari pemerintah, ya kalau bisa diperbaikilah segera mungkin lah daripada nanti mengundang kecelakaan lebih banyak lagi. Sementara itu Fauzi, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi menjelaskan, perbaikan jalan tersebut akan dilakukan dalam tahun ini dengan anggaran yang disediakan senilai 3 miliar rupiah untuk perbaikan jalan dari Simpang BBC Muara Bulian hingga DPRD Batanghari. DPRD Batanghari. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.